Alkitab katakan, siapa yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakannya. Apa sih pengertian kebenaran yang memerdekakan? Bapak Ibu Saudara, Yesus menyelesaikan masalah dosa agar kita orang percaya bisa menyelesaikan masalah kodrat dosa di dalam diri kita. Salah satunya apa? Hati yang tidak mau mengampuni. Bapak di surga tidak mengampuni orang yang masih menyimpan hutang dosa terhadap sesamanya. Hutang dosa kita sudah diselesaikan agar kita tidak lagi berhutang. Dosa sudah diampuni agar kita tidak lagi berdosa. Hutang kita sudah diselesaikan agar orang yang berhutang kepada kita, kita selesaikan juga hutangnya. Wah Pak Pendeta mah ngomong enak aja, main ngampun-ngampunin, jangan kepahitan, jangan nyimpan dosa dendam. Pak Pendeta enak aja ngomong, Pak Pendeta nggak ngalamin. Saya ditipu, Pak, ratusan juta, suami saya kasar, suami saya selingkuh. Aduh Pak Pendeta, istri saya cerewet, Pak Pendeta. Kalau kecepatan mobil balap, Pak Pendeta itu cepat, 200 sekian kilometer ini. Aduh istri saya kecepatan bicaranya, Pak Pendeta, luar biasa. Oh iya Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan Bapak Ibu Saudara yang berkata bahwa mengampuni tidak mudah. Kita kan bukan Tuhan Pak Pendeta, kalau Tuhan kan dia maha kasih, makanya dia gampang mengampuni. Oh siapa bilang, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu hadir ke dunia dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Dia menanggalkan keilahiannya, artinya atribut kealahannya tidak dia pakai, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Tuhan, tapi atributnya, kemahaannya tidak dia kenakan pada saat dia menjadi manusia. Tapi dalam kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara, nah disini Bapak Ibu Saudara kuncinya, dia mau taat sampai mati. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, Yesus sama dengan kita waktu dia jadi manusia. Pilihannya cuma dua, mau taat kepada Allah atau taat kepada manusia lama kita, kepada tabiat dosa kita.